Dan selain itu, Pemirsa Jalur Wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga dipadati ribuan kendaraan wisatawan untuk mengurai kemacetan saat lantas Polres Cimahi memperlakukan sistem buka-tutup. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan rekan Tresya Bulandar yang berada di Bandung, Jawa Barat. Tresya, seperti apa suasana terbaru saat ini di Jalur Lembang? Terima kasih rekan Rizka, selamat petang Pemirsa. Di Jalur Wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Barat dipadati ribuan wisatawan untuk mengurai kemacetan, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi memperlakukan sistem one-way dari dua arah secara bergantian. Sementara kemacetan sepanjang 5 km menuju kawasan Lembang terlihat sejak pagi hari tadi. Berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, termasuk bus pariwisata ikut mendominasi antrian kendaraan. Meski polisi telah memperlakukan sistem buka-tutup jalan, namun hal itu belum bisa mengurai kemacetan secara maksimal. Kemacetan yang terjadi di kawasan Lembang ini diakibatkan oleh volume kendaraan yang semakin tinggi yang datang dari berbagai daerah untuk berwisata. Sementara Pemirsa, terkait malam Natal nanti, Polres Bandung telah menyiapkan personil yang disebar di 30 pospam yang berada di kota Bandung. Setiap pospam ini nantinya akan dikontrol langsung oleh pejabat utama Polres Tabes Bandung untuk menemani Kapolres Tabes. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan anggota dalam mengamankan kondisi selama libur Natal dan Tahun Baru nanti. Sementara lonjakan penumpang terjadi di Terminal Cicahem Kota Bandung yang diakibatkan penumpang berebut bus tujuan ke arah timur karena bus yang masuk terbatas akibat terjebak macet di sejumlah daerah. Pemirsa lonjakan penumpang ini diprediksi akan terjadi hingga liburan tahun baru dan liburan sekolah berakhir. Demikian informasi yang debat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat kembali ke studio Rizka.